Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Masih bareng Muhammad VB disini di channel Pasutri Gaje Dan sekarang aku bakal review harga-harga Furniture yang ada di rumah ini Sekalian dengan harga dekorasinya So, pastikan kamu nonton videonya secara penuh Dan stay close Halo teman-teman semuanya Semoga kamu dalam keadaan sehat ya Dan sekarang kita ketemu lagi dengan rumah viral 1,6 juta views dalam kurang lebih 3 minggu Aku apresiasi banget buat kamu yang udah nonton Dan ternyata masih ada yang penasaran mengenai Harga-harga dekorasi dan furniturnya Disini sekarang adalah saatnya untuk membahas hal itu Baiklah, kita masuk ke fokus pertama yang ada di depan rumah Yaitu kanopi Bahannya menggunakan polikarbonat solar plate bening Datar, kuat, dan tahan bentur Ketahanannya 20x lebih kuat dari akrilik Dan 250x lebih kuat dari kaca Info by Google Bahan yang digunakan untuk pembuatan kanopi ini Polo galvanis 5x5 cm Kurang lebih 23 buah Harga satuan Rp120.000 Besi siku 4x4 cm Satu batang Kawat las Gurinda Meni belmas abu 1 kg Untuk cat anti-karatnya Cat safe footy super Tali baja sling Karena dia nggak pake tiang Tinner Dan tentu saja solar flatnya lebih dari 25m persegi Karena sampai pinggir-pinggiran rumah Untuk totalnya di angka Rp8.200.000 Ongkos pasang dan las besi Kurang lebih sampai ke Rp10.000.000 Kalau dihitung per meternya kurang lebih di angka Rp400.000-Rp500.000 Guys, ada harga, ada gaya Asli nggak akan semewah ini Kalau misalkan atapnya pake bahan yang lain Loncat sekarang kita bahas tiang rak sepatunya Jangan pikir tiang ini fungsi utamanya bener-bener untuk penyangga rumah ya Malah dijadikan 3 fungsi sekaligus Yaitu sebagai tiang, variasi, dan fungsionalnya sebagai rak sepatu seperti ini Untuk harganya, dimulai dari pembelian bahan dasar berupa blockboard Dan dilapis dengan high pressure laminated atau HPL dan lain-lain Finishing di angka Rp900.000 itu belum termasuk biasa Karena ini custom bikin sendiri pemilik rumahnya Item selanjutnya, pegangan pintu deh Berhubung ada notanya Aku kasih tau pegangan pintunya merek Beleza Full Handle Harganya Rp248.000 untuk satu paket Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu Kita langsung aja bahas bagian interiornya Kursi ruang tamu FYI, kursi ini tidak beli jadi Tapi kursi renov Kursi set yang sudah ada Disesuaikan dengan tema rumahnya Yaitu dengan dicat ulang dan diganti warnanya Dengan biaya Rp2.000.000 sudah rapi Ide yang out of the box Mungkin sebagian orang bakal beli sofa baru Padahal bisa renov Kita beralih sedikit ke tralis Ini juga bikin sendiri Beli bahannya Rp700.000 besinya Untuk ongkos lasnya Rp750.000 Rp1.500.000 udah semua jendelanya pakai tralis Aman Kita sedikit mendongak dulu ke atas Ada lampu kristal disana Harganya Rp1.650.000 Kemudian atapnya full variasi gipsum Untuk ruang tamu dan ruang keluarga Harganya Rp1.600.000 Sekarang kita masuk ke panel Wainscoting atau list profile kayu pada dinding Harganya Rp1.500.000 Sudah nempel di seisi ruang tamu dan ruang keluarga Jangan salah fokus Wainscoting itu hanya nempelin list profile kayu Yang biasanya terbuat dari kayu jati Belanda Sedangkan sisa bidang yang lain itu Tetap tembokan biasa Nah cerdasnya Di rumah ini bidang di dalam bingkai list molding itu Ditambahkan wallpaper dan cermin Untuk memberikan efek luas Dan seakan-akan dibingkai oleh list wainscoting kayu tersebut Tunggu sebentar Sebelum kita ke ruang tengah Kita kembali lagi ke beberapa detik sebelumnya Ini dia Kaca dengan diagonal belah ketupat Atau kaca bevel Harga untuk satu set dalam bingkai ini Rp1.550.000 Oke selanjutnya kita langsung menuju ke ruang tengah Atau ruang keluarganya Ruang keluarga minimalis aja Furniturnya ada karpet, meja, sofa, dan rak TV Iya TV, bahasa Indonesia nya kan TV Oke anyway Kita lanjutin lagi bahas harganya Untuk sofa ruang keluarga ini Harganya Rp1.9 juta Karpet skandinavian 210 x 160 cm Rp300.000 Dan meja minimalisnya Kayu nya custom Itu Rp300.000 Dan di atasnya ada lampu kristal Ini lebih keren lagi dari yang di ruang tamu Harganya Rp1.770.000 Untuk variasi gipsum plafon Include dari ruang tamu dan ruang keluarga Rp1.6 juta Dan balik lagi ke rak TV Harganya Rp250.000 Cuma untuk bahannya aja Belum dengan jasa tukang And then wallpaper Yang ada di ruang tamu Ruang keluarga Kamar anak Dan kamar utama Untuk totalnya Rp3.6 juta Seperti yang dilihat Untuk yang di ruang tamu Dan di ruang keluarga Wallpapernya nggak full Satu blok tembokan Selanjutnya kita masuk ke musola nih Di musolanya Ada apa? Hanya ada satu rak aja Dan itu pun custom Harganya kurang lebih Di angka Rp300.000 Kalau pesen Jadi nggak terlalu banyak furniture Dan polos aja tembokannya Oke Dari angle ini Buat kamu yang nanya-nanya denahnya Dari awal Mungkin dari sini bisa kelihatan Untuk mempetakkan denahnya Jujur aku nggak bikin denah Karena aku nggak bisa gambar Teman-teman Mendingan kamu tonton videonya Secara full Aku yakin Kalau kamu detail Kamu bisa gambar denahnya sendiri Oke Thank you yang udah ngerti Nah sekarang kita berada di dapur Mungkin ini yang diincir-incir Pengen tau harga Kitchen setnya berapa sih Oke teman-teman Untuk harga kitchen setnya Terus terang Tidak ada di notanya Pak Robi Karena ini bentuknya Di custom Sama pemiliknya langsung Jadi Buat kamu yang penasaran Pengen tanya-tanya Mengenai harga kitchen setnya Full atas bawah Berapa per meternya Kamu mendingan langsung aja DM Instagramnya Di At Natural Handbag Khusus daerah Tasikmalaya Kamu bisa melakukan Pemesanan Atau custom Mendingan langsung DM aja ya Item yang ada di dapur Yang bisa dibagikan infonya Ada lagi yaitu Meja makan nih Meja makan ini Harganya 1,4 juta rupiah Full dengan 4 kursi Kita masuk ke Item yang ada di kamar mandi Kita absen dari mulai Washtapel yang kurang lebih Harganya 700-800 ribu rupiah Kloset duduk 1 jutaan Dan Untuk showernya 500 ribu rupiah Sedangkan untuk Rak-rak yang lainnya Custom Boleh tanya langsung Di at Natural Handbag Pak Robi Jam gantung Vintage 2 CC Harganya Di angka 400-600 ribu rupiah Kemudian Masuk ke kamar anak Untuk Dipan Kasurnya sendiri Itu juga Custom Dari Pak Robi Sedangkan untuk Wallpapernya Tadi sudah Dibahas Nah disini Mungkin ada lagi Yang kelihatan Yaitu Harga Gordon Untuk dari Pertama ruang tamu Sampai semua kamar Harga Gordonnya Dibandrol Dengan harga 2 juta 550 ribu rupiah Oke Selanjutnya Kita beralih lagi Ke ruangan terakhir Yaitu Ruang utama Dari rumah ini Yaitu Kamar utama Tuan dan nyonya rumah Pak Robi dan istri Kira-kira ada Furniture apa disini But By the way Sebelum kita berlanjut Lagi bahas Kamar utamanya Teman-teman Ada bisnisnya Pak Robi dan istri Di bidang handbag Atau tas tangan Buat kamu yang pengen Jadi resellernya Pak Robi Kamu bisa daftar Dan add Instagrannya Di add Natural handbag Dan kamu juga bisa WA ke nomor Yang udah aku sediakan Ataupun Kamu pengen beli satuan Dari mulai harga 14.000 Sampai 90.000 Pokoknya Di bawah harga 100.000 Dan tasnya Keren-keren banget Kamu bisa masuk ke ID Shopee Di handbag natural Atau kamu bisa Klik link di deskripsi Aku udah jabarkan Dari mulai yang 14.000 Sampai yang 90.000 Tinggal klik Kolom di deskripsi Nah sekarang Kita udah ada Di kamar utamanya Guys Hanya ada 2 items Furniture Yang akan kita bahas Harganya disini Yaitu Dipanking size ini Dan lemari Yang besarnya Untuk kedua items ini Semuanya Custom bikinan Pak Robi Pertama untuk Lemari jumbo yang ini Teman-teman Kita gak bisa Ngasih harga detail Buat kamu yang Tertarik dan berada Di wilayah Kota Tasikmal ya Kamu tanya Bisa di IG-nya Di add natural handbag Sedangkan untuk Dipanking size-nya Aku kasih bocoran Harganya di angka 3,5 jutaan Dengan tampilan Mewah Gagah Dan elegan Kayak gini ya Oh dan Finally Semua items Di rumah ini Kayaknya udah selesai Aku bahas Guys Untuk semua items Yang aku sebutkan Di awal Harganya Tidak termasuk Dengan harga Pembangunan rumah Yaitu ukuran 9x8 Dengan total 120 jutaan Buat kamu yang pengen Dapet rincian detail Harga pembangunan rumah 9x8 120 jutaan Kamu bisa cek video Sebelum video yang ini Aku udah upload Rinciannya detail banget Dari mulai persiapan Semen berapa Sak besi Dan lain-lainnya Kamu tonton Sampai habis Pokoknya Untuk pembangunan rumahnya Oke deh Thank you banget Aku ucapkan Untuk kamu yang udah nonton full Dan semoga mendatangkan manfaat Dan inspirasi Untuk kamu yang pengen Benahin rumah kamu Sampai jumpa di rumah selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Personilnya lagi Keneknya tukangnya 3 orang Keneknya 2 orang Totalnya Minggu ke-8 ini 3.360.000 Minggu ke-9 Masih sama Dikerjakan 5 orang 3.360.000 Dan minggu terakhir Atau minggu ke-10 Dikerjakan oleh 2 orang Karena ini Hanya finishing saja 1 orang tukang Dan 1 orang kenek Selama 1 minggu Ini menghabiskan 1.320.000 Dan Kalau di total Untuk biaya pengerjaan Tukangnya Disini Ditambah-tambahkan Dari mulai minggu pertama Itu Sebesar 38.860.000